Asmara berdarah, jilid ke-61. Tiba-tiba Ciasan dan Cikeng meloncat berdiri dan dengan metel, tajam memandang ke arah lorong dan siap siaga. Mereka mendengar gerakan orang dan tidak lama kemudian berkelebat bayangan orang dan disusul munculnya ratu iblis di ruang itu. Wajah nenek yang biasanya pucat kehijauan itu kini nampak semakin menyeramkan dengan sepasang netu yang mencorong dan liar memandang kepada dua orang pemuda itu. Kalian lagi terdengar ratu iblis mementak marah. Sekali ini kalian harus mati untuk menyimpan rahasia tempat ini. Dan segera dia pun sudah menyerang ke depan, pedangnya menyambar dalam bentuk sinar berkilat ke arah dada Cikeng sedang rambutnya yang panjang menyambar dalam bentuk sinar putih ke arah leher Ciasan. Nenek ini sudah menggunakan dua senjatanya yang ampuh untuk merobohkan dua orang pemuda itu dan jangan dikira bahwa serangan rambutnya itu tidak berbahaya. Bahkan kalau dibandingkan dengan serangan pedangnya, mungkin lebih berbahaya. Akan tetapi dua orang pemuda perkasa itu sudah siap dan karena mereka maklum akan kelihayaan nenek itu, mereka pun cepat meloncat ke belakang sehingga serangan pedang dan rambut itu tidak mengenai sasaran. Dan loncatan itu membuat Ciasan dan Cikeng berjauhan sehingga tak mungkin bagi nenek itu untuk melakukan serangan ganda kepada mereka. Terpaksa dia menyerang orang yang terdekat, yaitu Cikeng, dengan sambaran pedangnya. Serangan itu hebat bukan main, membuat Cikeng terdesak dan berloncatan ke belakang menghindarkan pedang yang menyambar-nyambar susul-menyusul itu. Melihat hal ini, Ciasan menerjang maju lalu mengirim totokan ke arah punggung nenek itu untuk menolong sahabatnya. Ratu Iblis mendengar desirangin dari arah belakang, membalikan kepala dan rambutnya menyambut tangan Ciasan yang menotok, bermaksud menangkap pergelangan tangan itu dengan rambutnya. Tapi Ciasan yang menyerang hanya untuk membantu sahabatnya dan mengurangi penekanan terhadap Cikeng, langsung mengelap dengan kera menarik kembali tangannya. Ibu, jangan huicu berseru dan dia sudah meloncat ke depan, menghadang di depan ibunya. Sejenak ibu dan anak saling berpandangan. Nenek itu masih memegang pedangnya dan dia menggerakkan kepala sehingga rambutnya yang riap-riapan panjang itu kini dari depan pindah ke belakang. Huicu, dulu engkau memela dua orang ini dan sekarang masih kau ulangi lagi sikapmu itu. Akan tetapi tidak, sekali ini mereka harus mampus. Tempat ini merupakan rahasia kita sendiri, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Yang tahu harus kubunuh ia sudah hendak menyerang lagi, akan tetapi dengan berani huicu memegang lengan ibunya. Tidak boleh, ibu. Ketahuilah, mereka inilah yang telah membebaskan aku dari kurungan, dari belanggu dan ancaman iblis tua itu. Kalau tidak ada mereka, tentu aku telah celaka. Mereka telah melepas budi kebaikan kepada aku, maka mereka harus kubla. Budi Tahi Kucing nenek itu membentak marah. Bicara tentang budi adalah kebohongan besar. Tak ada budi di dunia ini. Semua orang yang melakukan sesuatu untuk membantu orang lain tentu mengandung pamrih. Ibu jangan menyamakan orang lain seperti teman-teman ibu sendiri. Teman-teman ibu memang orang-orang yang tidak mengenal budi dan semua perbuatannya mengandung pamrih kotor. Akan tetapi, dua orang pendekar ini menolong tanpa pamrih dan aku pun tidak mau menjadi orang yang tidak mengenal budi. Mereka sengaja kuajak kesini untuk bersembunyi dan siapapun yang akan mengganggu mereka, akan ku lawan. Juga ibu. Sejenak nenek itu menjadi ragu-ragu, akan tetapi dia kemudian menghela nafas panjang dan menyarungkan lagi pedangnya. Dia terlampau mencinta puterinya dan demi cintanya kepada puterinya dia bahkan berani menentang suaminya, walaupun secara diam-diam. Baiklah, aku ampunkan mereka ini. Akan tetapi kalian harus berjanji untuk merahasiakan tempat ini. Baik, kami berjanji, kata Cikeng yang tidak ingin ribut-ribut di tempat itu karena biarpun dia tidak takut menghadapi nenek ini, akan tetapi dia merasa tidak enak terhadap Huicu kalau harus menentang ibu kandung gadis itu di depannya. Dan kalian harus berjanji pula untuk melindungi anakku, kata pula nenek itu. Diam-diam kedua orang pendekar muda itu mendengkol. Nenek ini memang keterlaluan, bersikap seolah-olah sebagai seorang pemenang yang memberi ampun dan mengajukan syarat-syarat dan tuntutan-tuntutan. Padahal, mereka berdua tidak pernah kalah dan juga tidak takut menghadapi nenek ini. Akan tetapi, karena memang di dalam hatinya Kiasan merasa suka kepada Huicu, tanpa ragu-ragu dia pun berkata dengan suara sungguh-sungguh. Baik, kami berjanji. Sesudah kedua orang pemuda itu berjanji untuk merahasiakan tempat itu dan melindungi putrinya, barulah nenek itu merasa puas. Huicu, jangan kau tinggalkan tempat ini sebelum aku datang menjemputmu, pesannya kepada putrinya dan nenek ini pun lalu berkelebat pergi, keluar dari tempat rahasia itu. Sesudah ibunya pergi, Huicu menghadapi dua orang pendekar itu, harap kalian suka maafkan ibuku tadi. Kiasan tersenyum. Huicu, aku benar-benar merasa heran sekali melihat betapa suami istri seperti raja dan ratu iblis bisa mempunyai seorang putri seperti engkau. Sungguh seperti bumi dan langit bedanya. Wajah gadis itu menjadi agak cerah mendengar pujian Kiasan ini walaupun pandangan matanya masih suram, lantas dia pun mulai mempersiapkan bahan-bahan masakan yang banyak terdapat di tempat itu untuk membuatkan makanan. Ada mie kering, daging kering dan gandum, juga beras sehingga sebentar saja, mereka bertiga sudah makan bersama untuk mengisi perut mereka yang sudah hamat lapar. Pada malam harinya, Cik Kang dan Ciasan meninggalkan Huicu yang tidak dapat lagi menahan mereka. Engkau tinggallah di sini, Huicu. Kami berdua harus menolong Ketua Chin Ling Pai yang juga menjadi tawanan di sini. Kalau kami berhasil, mungkin kami akan membawanya ke sini juga untuk bersembunyi. Andai kata kami gagal, kami tentu akan kembali ke sini malam ini juga. Terpaksa Huicu membiarkan mereka pergi dan dua orang pemuda itu lalu menyusup-nyusup lagi dalam penyamaran mereka sebagai dua orang prajurit. Mereka bersikap amat berhati-hati karena mereka tahu bahwa setelah Huicu yang suka wei melaporkan pengalaman tadi, tentu sekarang para pemberontak sudah tahu bahwa ada dua orang musuh yang menyamar sebagai prajurit pasukan mereka. Untung bagi mereka bahwa pada malam itu keadaan di kota San Haikuan tidak seperti hari-hari yang lalu. Nampak para prajurit hilir mudik dalam keadaan panik dan sebentar saja mereka berdua mendengar bahwa kota ini telah diketung oleh pasukan pemerintah yang besar jumlahnya. Inilah sebabnya maka para prajurit di dalam kota benteng itu menjadi gelisah dan mereka telah membuat persiapan pertempuran sehingga tak begitu memperhatikan berita tentang dua orang metemati musuh yang menyelundup itu. Dan dengan sendirinya, mudah saja bagi Ciasan dan Cikeng untuk menyusup di antara banyak prajurit yang berseliwaran itu. Mendengar bahwa benteng itu telah dikepung pasukan pemerintah, Ciasan dan Cikeng merasa girang, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus cepat-cepat membebaskan Cia Kongli yang sebelum terlambat. Jika Raja Iblis menganggap bahwa ketua Cien Ling Pai itu sudah tak ada gunanya lagi sebagai tawanan, tentu akan dibunuhnya. Dan mengingat bahwa pasukan pemerintah sudah bergerak mengurung kota San Ha'ai Kuan, bukan tidak mungkin ketua Cien Ling Pai itu kini terancam bahaya besar. Kesibukan-kesibukan luar biasa terjadi di mana-mana, juga di penjara. Pasukan-pasukan hilir mudik dan nampak gelisah dan tegang. Kesempatan ini digunakan oleh Ciasan dan Cikeng untuk menyusup memasuki penjara. Tiba-tiba, sesudah sampai di pintu gerbang sebelah dalam, seorang perwira penjaga melintangkan pedangnya di depan mereka dan memandang tajam. Mau apa kalian? Kalian bukan anggota pasukan penjaga di tempat ini bentak perwira itu dengan sikap curiga. Ciyangkun, apakah kau mencurige kami? Jangan mengira kami adalah dua orang metum batu yang hendak membuat kacau itu. Ketahuilah, kami diutus oleh Toan Ong Ya sendiri kata Cikeng. Perwira itu terkejut dan sikapnya segera berubah. Kalau benar dua orang ini utusan Toan Ong Ya, sungguh dia tidak boleh bersikap lancang atau kurang hormat karena hal itu bisa berarti hukuman berat baginya. Akan tetapi dia masih ragu-ragu. Kalau benar kalian adalah utusan dari Toan Ong Ya, mana surat perintahnya atau tanda pengenalnya? Cikeng mengerutkan alisnya, bersikap pura-pura marah. Apa? Kau tidak mempercayai kami sebagai utusan Toan Ong Ya? Apakah kami tidak boleh melaksanakan perintah itu? Baiklah, kami akan kembali dan melaporkan kepada Toan Ong Ya bahwa seorang perwira berani melarang kami dan membangkang terhadap perintah Toan Ong Ya. Wajah perwira itu menjadi pucat. Ahaha, bukan begitu maksudku. Saudara berdua harus paham bahwa kita harus bersikap waspada dan aku bersikap begini karena berhati-hati. Baiklah, sekarang secara persahabatan saja, benarkah kalian ini utusan Toan Ong Ya? Dan bagaimana aku dapat yakin akan kebenaran pengakuan kalian itu? Ciyang kun, dalam keadaan benteng dikepung musuh serta terancam bahaya ini, apakah Toan Ong Ya sempat memberi tanda pengenal segala macam? Kami adalah kepercayaan beliau dan kami diutus untuk menemui Ciyakong Liang. Ketua Chin Ling Pai, wah, ini gawat. Kami diperintahkan untuk menjaganya baik-baik agar dia jangan sampai lolos dan perintah itu kami terima sendiri dari Toan Ong Ya. Jadi kau tetap tidak percaya kepada kami Cikeng bertanya dengan suara menantang. Sikap ini kembali membuat perwira itu ketakutan. Tidak, tidak demikian. Akan tetapi aku harus berhati-hati karena aku pun mempunyai tanggung jawab besar. Kalau kalian hanya ingin mengunjungi saja tidak mengapa, akan tetapi kalau hendak membawa pergi ketua Chin Ling Pai itu maka terpaksa kami menentang. Aku sendiri menerima perintah dari Toan Ong Ya dengan pesan bahwa kecuali Toan Ong Ya sendiri, siapapun tak boleh membawa tawanan itu. Cikeng bertukar pandang dengan Ciasan dan tiba-tiba Ciasan yang berkata, suaranya halus membujuk. Ciyakong, harap tidak usah khawatir. Justru kami diutus Toan Ong Ya untuk membunuh ketua Chin Ling Pai itu dengan tangan kami sendiri. Diam-diam Cikeng terkejut sekali, akan tetapi dia dapat menekan perasaannya sehingga wajahnya biasa saja biarpun sinar matanya memandang Ciasan penuh selidik. Perwira itu sendiri nampak lega. Ahaha, kalau untuk membunuhnya tentu saja aku setuju sekali. Lebih cepat dibunuh lebih baik agar tidak menjadi beban penjagaan saja. Mari kuantar sendiri kalian ke sana. Diam-diam Ciasan memberi isyarat dengan pandangan matu kepada Cikeng sehingga pemuda ini yakin bahwa Ciasan sedang menggunakan siasat ketika mengatakan hendak membunuh ketua Chin Ling Pai, maka dia pun dam saja. Berkat pengawalan perwira itu, tidak lama kemudian mereka dapat dengan mudah tiba di depan kamar tahanan dan dari balik jeruji jendela kamar tahanan mereka melihat ketua Chin Ling Pai dengan kaki tangan di borgo masih duduk bersilah seperti arca. Nah, itu dia, kata Seng Perwira. Belasan orang penjaga yang mendengar bahwa dua orang prajurit muda yang datang itu adalah utusan Toan Ongnya untuk membunuh ketua Chin Ling Pai, merasa tertarik sehingga mereka pun datang bergerombol untuk menonton, lantas berdiri di depan kamar tahanan. Melihat ini, Ciasan lalu berkata kepada Seng Perwira. Ciyangkun, karena kami berdua tidak membawa pedang, tolong pinjamkan pedangmu itu untuk kupakai memenggal leharnya. Wajah Perwira itu berseri-seri dan dia segera mencabut pedangnya lalu menyerahkannya kepada Ciasan. Ah, sungguh pedangku mendapat kehormatan besar untuk memenggal leher ketua Chin Ling Pai, ha ha ha. Kelak akan menjadi kebanggaanku. Sementara itu, Tia Kong Liang membuka matanya dan mendengar semua percakapan itu. Diam-diam dia terkejut mendengar ucapan Ciasan, akan tetapi ketika dia melihat Cikeng, dia bisa mengenalnya dan hatinya menjadi tenang, apalagi ketika dia menangkap isyarat metu Cikeng kepadanya. Dengan gembira perwira itu membuka pintu penjara dan semua prajurit penjaga penjara cepat berdatangan untuk menonton pelaksanaan hukuman mati dari ketua Chin Ling Pai itu. Tanpa ragu-ragu lagi Ciasan berkata, Ciyangkun, serat dia keluar dari dalam kamar tahanan. Aku hendak melakukan hukuman mati itu di lapangan penjara agar semua prajurit dapat melihatnya. Ucapan ini merupakan siasat-siasan yang ingin mengetahui kekuatan penjagaan di situ. Jika semua berkumpul, agaknya akan lebih mudah baginya dan Cikeng untuk membawa ketua Chin Ling Pai melarikan diri. Perwira itu menjadi semakin gerang dan bangga. Hayo bangun dan ikut kami bentaknya sembil memegang lengan Cia Kong Liang dan dengan kasar menariknya bangkit berdiri. Cia Kong Liang bersikap tenang, bangkit berdiri dan dengan kaki tangan terbelenggu dia pun diserat keluar dari dalam kamar tahanan. Pengikat kaki tangan ketua Chin Ling Pai ini tidak terbuat dari besi. Raja Iblis maklum bahwa ketua ini memiliki tenaga sin kang yang besar sehingga belenggu besi akan dapat dipatahkannya. Maka untuk membuatnya tidak berdaya, kaki tangannya diikat pada pergelangannya dengan tali sutra yang sangat tulet dan lentur sehingga tenaga sin kang tak akan mampu membuat putus karena tali itu kalau direntangkan dapat mulur akan tetapi tidak dapat putus saking muletnya. Inilah sebabnya mengapa Cia San minta meminjam pedang. Kalau belenggu itu dari besi, tangannya akan mampu mematahkannya. Akan tetapi, tali sutra seperti itu hanya akan dapat dibikin putus dengan menggunakan senjata tajam. Lagi pula, ketua Chin Ling Pai itu mungkin membutuhkannya, tidak seperti dia dan Cikeng yang cukup bertangan kosong saja. Dia minta supaya tawanan dibawa ke lapangan karena di tempat ini mereka akan lebih leluasa bergerak kalau dikeroyok, tidak seperti di dalam kamar tahanan yang sempit. Kini Cikeng dapat menebak apa yang direncanakan oleh sahabatnya yang cerdik itu, maka dia pun sudah bersiap-siap. Kini Cia Kong Liang sudah berada di tengah-tengah lapangan, dikelilingi oleh para prajurit penjaga yang hendak melihat pelaksanaan hukuman mati itu. Ketua Chin Ling Pai itu tetap berdiri dengan sikap gagah. Cia San menghampirinya dengan pedang di tangan dan hati para penonton menjadi tegang. Pang Cu, aku sudah menerima perintah dari Toan Ongnya untuk menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Maka aku minta agar Rengka suka menyerahkan nyawa dengan ikhlas dan memasang dirimu agar pedang ini dapat melaksanakan tugas sebaiknya. Cia Kong Liang memandang wajah pemuda itu, lantas dia pun menjawab dengan suara yang lantang dan gagah, Aku akan menghadapi kematian dengan berdiri dan dia pun segera menjulurkan kedua lengannya yang diikat menjadi satu, juga kedua kakinya agak direntangkan. Baik, bersiaplah Cia San berkata. Kini dengan terbelalak semua mata memandang ke arah pedang yang sudah diangkat ke atas kepala oleh Cia San. Tiba-tiba pedang itu berkelebat ke bawah dua kali dan putuslah tali sutra pengikat lengan dan kaki Cia Kong Liang sehingga ketua itu menjadi bebas. Hei perwira itu berteriak akan tetapi teriakannya terhenti di tengah jalan karena dia sudah roboh dan pingsan oleh tamparan Cia San yang mengenai tengkutnya. Gederlah keadaan di sana. Pedang yang tadi membuat putus belenggu kaki tangan Cia Kong Liang, kini sudah berada di tangan ketua itu dan bersama Cia San dan Cia Kang, dia lalu mengamuk dan merobohkan banyak pengeroyok yang masih panik akibat perubahan keadaan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka itu. Loh Ciam Pua, mari kita segera pergi Cia Kang berkata sambil mendekati Cia Kong Liang yang mengamuk dengan pedangnya itu. Baik kata ketua Cien Ling Pai karena dia pun tahu bahwa mereka bertiga saja, betapapun lihainya, tak mungkin akan mampu menghadapi pengeroyokan banyak sekali prajurit, apalagi mereka berada di dalam benteng musuh. Untung bagi mereka bahwa pada saat itu, pasukan pemerintah yang mengepung benteng itu mulai bergerak dan pertempuran mulai terjadi di sepanjang tembok benteng sehingga pada waktu ketiganya melarikan diri, keadaan di luar penjara cukup kacau balau sehingga sukarlah bagi para pengejar mereka untuk dapat mengikuti jejak mereka. Lagi pula para pengejar itu pun merasa gentar sesudah menyaksikan kelihain tiga orang itu yang dalam waktu singkat saja sudah merobohkan puluhan orang pengeroyok. Setelah menyusup-nyusup, akhirnya dua orang pendekar muda itu berhasil mengajak Cia Kong Liang memasuki gua rahasia di bawah tanah dan mereka disambut dengan girang oleh Hui Chu. Melihat gadis ini, Cia Kong Liang merasa heran dan dia segera bertanya. Siapakah nona ini bagaimanapun juga, tentu saja ia pun ingin mengenal semua orang yang berada di situ, mengingat bahwa mereka semua masih berada di tempat yang amat berbahaya. Loh Chiam Pual, nona ini adalah Toan Hui Chu, puteri dari Pangeran Toan Jitong, Cik Heng hampir saja menyebut nama Raja Iblis, akan tetapi diubahnya ketika dia teringat bahwa gadis itu tentu akan merasa tersinggung dan tidak enak kalau ayahnya disebut Raja Iblis. Akan tetapi, mendengar bahwa gadis itu puteri Pangeran Toan Jitong, berarti puteri Raja Iblis, metu ketua Chin Ling Pai itu terbelalak dan mukanya berubah merah. Tangannya yang masih memegang pedang tadi segera bergerak dan dia sudah menyerang Hui Chu dengan pedangnya. Akan tetapi dia terkejut sekali karena tiba-tiba saja tubuh gadis itu lenyap dan ternyata dengan gerakan yang luar biasa ringan dan cepatnya, gadis itu telah melompat jauh ke belakang sambil mengerutkan alisnya. Toako, kenapa kalian membawa orang sejahat itu ke sini? teriak Hui Chu penasaran. Sementara itu, Ciasan dan Cikeng cepat melerah dan berkata, Harap lo Ciam Pua suka menyimpan kembali pedang itu. Biarpun dia puteri Pangeran Toan, akan tetapi dia sama sekali tak boleh disamakan dengan ayahnya atau ibunya. Dia menentang kejahatan orang tuanya dan dia pernah menyelamatkan nyawa kami, bahkan sekarang pun jika tidak ada dia yang menunjukkan tempat rahasia ini, kita bertiga jangan harap dapat lolos dari kota Sanha Aikuan. Cia Kongli yang menarik napas panjang dan dia pun melepaskan pedangnya yang jatuh berdenting ke atas lantai. Dia lantas teringat akan istrinya. Bukankah istrinya juga puteri seorang datuk sesat? Istrinya juga tidak dapat dikatakan berwatak penjahat, walaupun dia tahu bahwa ayah mertuanya yang sudah lama mencuci tangan, kini agaknya kumat lagi dan bersekutu dengan pemberontak yang dipimpin datuk-datuk sesat. Maafkan aku, katanya lirih kepada Huicu yang kini berani mendekat lagi. Nona Toan Huicu ini bahkan dimusuhi oleh ayahnya sendiri, Cik Kang menambahkan. Cia Kongli yang menggeleng-geleng kepala keheranan, lalu memandang kepada Cik Kang dengan sinar matu mengandung rasa kagum dan terima kasih. Dan sekarang baru kita sempat bicara, orang muda. Siapakah engkau dan mengapa engkau dengan berani mati telah menolongku? Cik Kang tersenyum pahit, dan dia pun menjawab, Loh Ciam Pua, keadaan saya tidak banyak bedanya dengan keadaan Nona Hoicu. Nama saya Siang Kuan Cik Kang sedangkan ayah saya adalah Mendiang Siang Kuan Lojin. Ah kembali Cia Kongli yang terkejut sekali. Dia tahu siapa adanya Siang Kuan Lojin aliasi iblis buta itu. Seorang datuk sesat yang terkenal jahat, yang mengepalai para datuk sesat untuk mengeruhkan dunia Kang O. Dan pemuda yang amat disukanya dan dikaguminya ini, pemuda yang telah menolongnya secara cerdik dan berani, adalah putra datuk sesat itu. Saudara Siang Kuan Cik Kang ini, biarpun orang tuanya menjadi datuk sesat, akan tetapi dia sendiri berjiwa pendekar sejati yang selalu menentang kejahatan, dan memang benar bahwa agaknya keadaannya tidak berbeda dengan Nona Toan Hoicu, Cia San segera menerangkan. Cia Kongli yang menghela napas panjang beberapa kali sambil mengangguk-angguk dan memandang kepada Cik Kang. Siang Kuan Cik Kang, akhirnya dia berkata, kalau melihat putra seorang pendekar menjadi orang gagah, hal itu tidaklah aneh sehingga tidak perlu dibicarakan lagi. Akan tetapi putra seorang raja datuk sesat menjadi seorang pendekar budiman, sungguh hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan amat mengagumkan, kemudian dia memandang kepada Cia San. Dan engka sendiri, orang muda. Siapakah tahu? Cia San menjura dengan hormat. Harap lo Ciam Pua suka memaafkan kalau saya bersikap kurang pantas. Sebenarnya saya adalah cucu keponakan lo Ciam Pua sendiri. Nama saya Cia San dan ayah bernama Cia Han Tiong. Sepasang macu ketua Cien Ling Pai itu terbelalak dan wajahnya berseri ketika dia mengulur tangan dan memegang lengan pemuda itu. Ahaha. Ternyata engkau adalah putra Cia Han Tiong. Pantas. Cia San, bagaimana kabarnya dengan ayah serta ibumu? Apakah masih tinggal di lembah naga? Terima kasih, ayah baik-baik saja dan kini masih berada di lembah naga, akan tetapi ibu telah tewas akibat terbunuh orang jahat. Cia San lalu menceritakan keadaan keluarganya dengan singkat dan percakapan lalu menjurus ke arah pemberontakan itu sendiri. Aku telah tertipu. Aku telah hilaf karena kesembronoanku sendiri ketua Cien Ling Pai itu mengepal tinju dan mukanya menjadi merah sekali. Tanpa penyelidikan lebih dahulu aku telah membawa keluarga beserta murid-murid Cien Ling Pai untuk membantu pasukan para pemberontak. Tadinya aku kira bahwa pemberontakan Ji Chiang Kun adalah suatu perjuangan yang menentang pemerintah lalim, tetapi siapa kira Ji Chiang Kun sendiri diperalat oleh para datuk sesat yang hendak mencari kedudukan. Aku memberontak terhadap mereka lantas ditawan, dan entah bagaimana nasib keluarga dan para muridku dicengtek. Mendadak terdengar suara keras dan gaduh di sebelah atas. Ahaha, di atas sedang terjadi pertempuran besar kata Hui Chu ketika mereka semua terkejut mendengar kegaduhan itu. Kota ini sudah diketung oleh pasukan besar pemerintah dan mungkin sekali kini sedang terjadi pertempuran, kata Cikeng. Bagus Chia Kong Liang bangkit berdiri dan mengambil pedang yang tadinya dilemparkan ke atas lantai. Inilah kesempatan baik bagiku untuk menebus dosa. Kini aku harus keluar membantu pasukan pemerintah dan menyerang para pemberontak laknat itu. Tetapi kita harus bertindak hati-hati, lociampul. Sebelum benteng ini bobol, kita bertiga saja mana mungkin dapat menghadapi pasukan besar, Cikeng membantah. Tentu saja kita harus melihat keadaan, kata Cia Kong Liang yang sudah bangkit kembali semangatnya. Mari kita keluar, kita melakukan pembakaran-pembakaran dan perusakan-perusakan untuk menimbulkan kekacauan dari dalam. Ciasan memandang kagum. Ketua Cien Ling Pai ini memang gagah perkasa serta penuh semangat. Sayang sekali tadinya agak ceroboh sehingga mudah tertipu. Memang sebaiknya kalau kita keluar melakukan penyelidikan daripada menduga-duga di tempat ini dan tidak berbuat apa-apa. Harap kalian jangan pergi meninggalkan aku lagi, kata Huichu. Atau bila memang kalian terpaksa pergi juga, aku akan ikut. Huichu, kami keluar untuk melawan anak buah orang tuamu, sebaiknya engkau tinggal saja di sini menunggu kedatangan ibumu. Tak mungkin engkau melawan ayahmu sendiri, kata Cikeng. Mendengar ini, wajah yang cantik dan agak pucat itu menjadi murung dan gadis itu hampir saja menangis, kini memandang pada Ciasan dengan sinar mata penuh permohonan. Ciasan merasa kasihan dan memegang tangan gadis itu. Huichu, kami terpaksa harus meninggalkanmu di sini. Tinggallah kau di sini. Jika engkau ikut dan terlihat oleh ayahmu, tentu engkau terancam bahaya besar, padahal kami sudah berjanji kepada ibumu untuk menjagamu. Tinggallah di sini dan aku berjanji bahwa kalau pertempuran sudah selesai, maka aku pasti menjemputmu di sini. Akhirnya Huichu tidak membantah lagi, akan tetapi tak lama setelah tiga orang itu keluar, Huichu tidak tahan untuk berada di tempat itu seorang diri saja sehingga dia pun segera menyelinap keluar. Hati Sui Chin girang sekali bahwa dia sudah berhasil mengantar Hui Song, Xiangui serta para murid Chin Lingpai keluar dari dalam benteng Cengteg dengan selamat. Dia berpisah dari mereka dan kembali ke Cengteg untuk membantu pasukan suku bangsa utara yang dipimpin Ye Lu Kim menyerbu Cengteg. Dia bergerak di antara para prajurit dan mencari gurunya. Pasukan para suku bangsa utara itu telah memperoleh kemajuan, sudah dapat menyerbu ke dalam dan kini terjadi pertempuran-pertempuran sengit di sebelah dalam kota benteng Cengteg di mana pihak penyerbu mulai mendesak pasukan pemberontak yang bertahan. Akhirnya Sui Chin menemukan gurunya, nenek Ye Lu Kim yang sedang memimpin pasukan pengawal di depan sebuah gedung. Ye Lu Kim juga girang melihat muridnya. Tadi dia telah merasa khawatir karena belum juga melihat gadis itu yang bertugas sebagai penyelundup untuk mengacau sebelah dalam benteng busuh. Tiba-tiba saja dari dalam gedung itu muncul serombongan orang yang segera menyerbu pasukan pengawalnya Lu Kim. Ada 13 orang yang keluar menerjang itu dan ternyata mereka semua memiliki gerakan yang amat cepat dan kuat, tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu sila tinggi. Beberapa orang prajurit pengawalnya Lu Kim langsung roboh dalam segerakan saja. Ketika Sui Chin memandang, ternyata mereka itu adalah datuk-datuk sesat yang oleh Raja Iblis tadinya diperbantukan di kota Chengteg. 13 orang itu dipimpin oleh Kowe Pian Hekmo, Hwa Hwa Kwi Bo dan Tete Kwi, 3 orang dari Capsa Kwi yang lihai. Hati-hati, Subo, 3 orang itu adalah orang-orang Capsa Kwi yang sangat lihai katanya memperingatkan gurunya. Dia sendiri telah menerjang maju dengan cepatnya. Gerakannya yang lincah ini disambut oleh Kowe Pian Hekmo dan Hwa 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 Kwi Bo. Kowe Pian Hekmo langsung menggerakkan pecut bajanya yang panjang dilecutkan ke arah kepala Sui Chin, hadapun Hwa 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 Kwi Bo juga sudah menyambut dengan tusukan pedang. Muut. Secara luar biasa sekali tubuh Sui Chin yang masih melayang di udara itu menukik lantas mengelak bagaikan seekor burung walet saja gesitnya, dan serangan dua orang itu luput. Kini Sui Chin sudah turun dan berhadapan dengan mereka, sambil tersenyum-senyum dia bertolak pinggang. Dia mencertawakan dua orang musuh besarnya ini dan teringat betapa kurang lebih empat tahun lalu dia sudah pernah bertanding menghadapi dua orang tokoh Capsa Kwi ini. Hai-hai-hik, kiranya dua orang tua bangka Capsa Kwi yang sudah bosan hidup. Beberapa tahun yang lalu pun kalian tidak bisa menang melawanku, apalagi sekarang. Kalian telah menjadi semakin tua, sedangkan kepandaianku semakin maju. Tadinya dua orang tokoh Capsa Kwi itu tidak mengenal Sui Chin, akan tetapi sesudah gadis itu berbicara dan tertawa, mereka teringat dan keduanya merasa kaget dan marah sekali. Sepasang matu dibalik kedok hitam dari Hwa 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 Kwi Bo itu mengeluarkan sinar berapi dan mulutnya yang lebar dengan gigi besar-besar putih itu terbuka. Ternyata engkau bocah setan. Sekarang aku tidak akan mengampuni kamu lagi dan secepat kilat tangan kirinya bergerak dan dua sinar hitam menyambar ke arah tubuh Sui Chin. Gadis ini telah maklum bahwa nenek ini pandai sekali menggunakan jarum-jarum beracun sebagai senjata rahasia, maka dia sudah siap siaga dan sekali dia mengebutkan tangan kirinya, ada angin menyambar kuat sekali lantas jarum-jarum itu pun runtuh, bahkan ada sebagian yang menyambar kembali ke arah muka berkedok itu. Hwa 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 Kwi Bo terkejut, mengeluarkan teriakan dan mengelak, lalu pedangnya bergerak melakukan serangan ganas. Gerakannya ini diikuti pula dengan menyambarnya paku di ujung pecut baja di tangan Kowai Pian Hekmo. Dua orang tokoh muara sungai Wong Ho ini lalu mengamuk dengan buasnya mengeroyok Sui Chin. Akan tetapi gadis ini mengeluarkan suara ketawa mengejek, kemudian tubuhnya segera berkelebatan di antara gulungan sinar senjata lawan, dengan enaknya ia mempermainkan sehingga semua sambaran senjata lawan selalu luput, sebaliknya dia pun membagi-bagi tamparan dan tendangan yang tidak kalah dasyatnya, bahkan yang membuat dua orang itu merasa gentar dan terdesak mundur. Tote E. Kwi, setan bumi, kakek raksasa yang amat menyeramkan itu, yang mempunyai kebiasaan mengerikan, yakni makan daging anak-anak, seorang tokoh Capsa Kwi yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripada Kowai Pian Hekmo dan Hwa Hwa Kwi Bo, kini ditandingi oleh Yelukim yang dibantu oleh perwira-perwira pengawal yang lihai pula. Ada pun para datuk lain dikeroyok oleh pasukan pengawal. Kini terjadilah pertempuran yang seru dan mati-matian. Akan tetapi karena pihak pasukan pengawal jauh lebih banyak jumlahnya, sekarang para datuk itu segera terdesak hebat. Tadinya Sui Chi ingin sekali mempermainkan dua orang musuh lama itu, sesuai dengan wataknya yang memang nakal. Akan tetapi dia pun tahu betapa lihainya Tote E. Kwi dan dia harus dapat cepat membantu gurunya menghadapi kakek raksasa itu. Maka dia pun mempercepat gerakannya. Shingga. Tiba-tiba saja Hwa 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 Kwi Bo yang licik itu menyerangnya dengan merendahkan diri dan pedang itu membabat ke arah kedua kaki Sui Chin. Serangan ini berbahaya sekali karena ketika itu Sui Chin sedang menghadapi serangan paku di ujung cambuk Kowai Pian Hekmo yang menyambar ke arah matanya. 3. Sui Chin menggunakan jari tangannya menyentil ke arah paku sehingga paku pada ujung cambuk itu mencelat lantas membalik, menyambar ke arah muka pemiliknya sedangkan tubuh gadis itu meloncat ke atas untuk menghindarkan babatan pedang nenek Hwa 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 Kwi Bo. Gerakannya cepat dan kuat. Kowai Pian Hekmo terkejut melihat pakunya membalik dan menyambar ke arah mukanya. Akan tetapi sekali menggerakkan gagang cambuk, paku itu berhenti menyambar dan kini cambuknya yang panjang ia gerakan ke arah tubuh Sui Chin yang masih meloncat ke atas ketika menghindarkan babatan pedang tadi. Sui Chin mengulur tangan menangkap ujung cambuk. Gerakan ini terlalu berani akan tetapi gadis itu telah membuat perhitungan yang matang. Pada saat jari-jari tangannya berhasil menangkap paku di ujung cambuk, secepat kilat dia meminjam tenaga gerakan cambuk, melontarkan paku itu ke arah Hwa 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 Kwi Bo. Paku pada ujung cambuk itu meluncur bersama cambuk panjang itu ke arah kepala Hwa 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 Kwi Bo. Nenek ini sama sekali tidak pernah menyangka dan tahu-tahu ujung cambuk kawannya sendiri telah melayang ke arah kepalanya. Ia tidak keburu mengelak lagi. Cap! Iiiih nenek itu menjerit, paku menancap pada batok kepalanya. Melihat ini, Kuai Pian Hekmo terkejut setengah mati. Ditariknya cambuknya dan paku itu tercabut keluar, diikuti munkratnya darah dari kepala nenek itu. Dengan mat mendelik yang memandang dari belakang kedoknya, Hwa 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 Kwi Bo segera menubruk ke depan dan tahu-tahu pedangnya telah menembus dada Kuai Pian Hekmo. Dasar orang sesat. Karena paku di ujung cambuk kawannya mengenai kepalanya, Hwa 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 Kwi Bo sudah menjadi marah kepada temannya sendiri dan menyerangnya dengan tiba-tiba. Kuai Pian Hekmo berteriak dan terjengkang roboh, darah munkrat dari dadanya. Hwa 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 Kwi Bo tertawa bergelak akan tetapi segera terjengkang juga dan berkelojotan, tewas dalam waktu hampir berbareng dengan temannya.